Yaudah ini selain bekerja part-time di gereja, Yaudah ini juga seorang musisi di sekuler, di industri musik sekuler. Dia juga ranger, produser. Ye, cerita dong kehidupan musisi di industri sekuler. Tentunya mungkin lu punya cerita kali ya, about that milestone ketika lu mengalami obstacle mungkin yang lu alamin di dalam kehidupan lu sehari-hari dan bekerja di industri itu. Apa keputusan-keputusan apa yang lu ambil sehingga membuat lu, oh ini nih, you know what, ini gue mau all out buat Tuhan. Waktu itu kan masih bergereja, tapi maksudnya baru pulang ke Jakarta, belum tertanam, belum apa ya, datang-datang aja. Jadi kita masih, belum pelayanan di GPCC, saya sering main musik di kafe-kafe gitu lah. Yang emang kalau kita belum ada komunitas yang positif, yang memuatkan kita satu sama lain itu, kayak sering pemikiran-pemikirannya itu jadi suka ngaco gitu ya. Saya sendiri sebelum itu karena merasa kesepian, merasa sendiri gitu ya, kayak pacaran tuh bisa sama siapa aja, udah nggak milih-milih lagi, udah nggak ada nilainya gitu. Jadi punya pacar pun bisa berapa banyak gitu, itu juga kayak udah nggak kekontrol. Sampai akhirnya waktu itu mulai-mulai merasa kayaknya, udah nggak bisa gini lagi ya, saya mau join ke date, di situ saya gabung ke date, tanya-tanya di date, di situ mulai-mulai apa ya, pikiran saya tuh kayaknya hidup nggak akan kayak gini terus ya, maksudnya saya harus berubah sendiri. Jay, pengen tahu sedikit aja, tadi kan lu bilang bahwa kayaknya udah ini nih, udah saatnya, nah apa yang bikin yaudah pikir, aduh kayaknya nih nggak bisa diterusin, apa sebenarnya yang bikin lu mikir seperti itu? Kita ngeliat teman-teman ya, kayak udah berkeluarga, kayaknya ini yang gue mau sebenarnya, bukan yang sekarang gue jalanin gitu, itu yang aku pikirin. Jadi lu melihat kayak, lu berarti ada waktu kayak refleksi diri gitu ya? Iya. Kayaknya apa yang terjadi dalam hidup gue ini, gue nggak gitu suka gitu ya? Iya, kayaknya bukan ini yang mau dijalani terus. Oke. So carry on, sorry tadi kepotong. Iya, dari situlah akhirnya, apa ya, mulai, apa, akhirnya kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya, kita, gue stopin gitu ya. Jadi, yaudah lah, sampai ketemu yang benar aja. Nah, terus waktu lu bilang, wah kayaknya udah nggak ini nih, akhirnya gue putusin, lu mutusin untuk join komunitas gitu ya, di JPCC, komsel namanya, date. Apa yang terjadi? Pasti kan perubahan itu nggak terjadi semalam dong? Masih kepengen-kepengen nggak yang nggak-nggak? Atau apapun itu. Iya. Iya, benar. Cuman, apa ya, keinginan, mungkin kayak gue pengen udah, maksudnya ini mau sampai kapan gitu ya. Kayak, kejenuhan akan itu juga cukup kuat gitu. Jadi gue pikir, mungkin, apa, kita cari yang, bukan-bukan cari, apa ya, kayak, udah kita berhentiin aja, yang kebiasaan sekarang. Coba ikutin apa yang di gereja, anjurkan gitu lah. Di saat itu lu udah mulai pelayanan belum? Belum. Lalu apa? Karena, nggak tau mungkin karena trauma atau, apa ya, sebagai anak pendeta, yang punya kemampuan, pasti kalau kemana-mana, di gereja, suatu tempat, pasti diminta untuk, eh, kamu langsung pelayanan gitu ya. Jadi, maksudnya begitu bergabung di JPCC, nggak ada kayak, memang tidak dipahalkan, cuman emang gue, nggak mau pelayanan juga gitu. Jadi mau ke date aja, tapi, bener-bener nggak, belum merasakan kayak, ini mau pelayanan kapan gitu, kayak cukup lama, kayaknya setelah 2-3 tahun ikut date, baru akhirnya, gue memutuskan untuk, melayani. Terus apa yang membuat, lu jadi, mau melayani? Eh, waktu itu, kalau nggak salah, Pastor Jeffrey Kodbah gitu ya, tentang, ini juga. Maksudnya, orang yang mature itu, selalu find ways to contribute. Sedangkan, yang mature itu pasti, kayak, ada aja lah, caranya buat dia kritik gitu ya. Terus, disitu, gue berpikir, kayaknya, gue bisa sih, contribute sesuatu gitu ya. Tanya-tanya kepada date. Tapi kayaknya, untuk bergabung di tim musik, kayaknya enggak deh, kalau misalnya dari Senin sampai Jumat, musik-musikan, kalau Sabtu minggu, musik di gereja juga, kayaknya hambar hidupnya ya. Terus, tanya ke, ke buddha kan dia, asher ya. Jadi, eh, kayaknya, mau gabung asher aja deh, kayak tambang kayak gini, cocok jadi asher, jadi security gitu, kayaknya bisa ya. Bilang lima menit, ini ya ditempatin ya kan. Ya, boleh lah, ada talentanya lah kira-kira ya. Tapi, itu, sementara perjalanan, mau menurut saya, ya kayaknya gue asher aja. Terus, ketemu anak-anak musik, JBCC yang, ternyata, oh, yang bung juga ya, gue sama mereka ya. Ah, yaudah deh, nanti kalau audisi gue, ikutan musik aja. Ya, gitu lah. Jadi, dari keinginan untuk berkontribusi, kayaknya itu yang membuat gue memutuskan untuk, oke, sekarang ya gue pelayanan aja deh. Sub indo by broth3rmax